Cara membuat buras makasar yang enak dan tahan lama Bahan-bahan Kelapa 3 butir Beras 3 liter Air 3 liter Garam 1 sendok makan Daun pisang Tali rapia Cetakan buras Langkah pertama wajib Mencuci tangan sampai bersih Kemudian siapkan Air 3 liter Lalu peras kelapa Lalu saring kelapa agar menjadi santan Selanjutnya cuci beras Sebanyak 5 sampai 7 kali hingga benar-benar bersih Jika beras sudah selesai dicuci Saring lalu tuang ke wadah Jika beras 3 liter Maka wajib gunakan santan 3 liter juga Kalau kalian mau burasnya agak lembek Boleh tambah air santan setengah liter lagi Masukkan 1 sendok makan garam Aduk terus santan Jangan sampai pecah Ciri santan pecah akan berbiji dan terpisah dari air dan rasa masakan jati terasa hambar Aduk secara pelan sampai santan mendidih Kemudian masukkan beras Aduk beras sampai mengering Beras yang sudah kering hasilnya seperti ini Langkah selanjutnya menyiapkan daun Untuk lapisan dalam gunakan daun muda seperti ini Untuk lapisan luar gunakan daun tua Ukur labar daun 1 jengkal Ambil 1 patokan untuk ukuran Selanjutnya seperti pada video ini Gunting ujung daun agar rata Lap permukaan daun Daun lapisan luar sudah siap digunakan Selanjutnya membuat daun pisang lapisan dalam Ukuran lebarnya saya pakai jari telunjuk dan ibu jari seperti pada video ini Lalu gunting bagian ujung Untuk panjangnya 1 jengkal Satu lembar yang sudah diukur dijadikan patokan untuk ukuran daun berikutnya Daun sudah siap digunakan Lanjut membuat tali untuk mengikat Buras Pukur tali sampai 2 mater Lalu gunting Bagi tali menjadi 5 seperti pada video ini Pindahkan nasi yang sudah didinginkan ke wadah Sebelum membungkus buras Perhatikan daunnya Jika mudah sobek Lakukan langkah seperti ini Nyalakan kompor dengan api sedang Panggang daun cukup sampai daun agak layu Lakukan sampai semua permukaan daun kena api kompor Dan menjadi lembek dan tidak mudah sobat Bisa juga dijemur di matahari agar daun tidak mudah sobat Untuk teknik membungkus buras boleh menggunakan dua cara Cara pertama dengan menggunakan alat seperti pada video ini Tekan nasi dari samping agar nasi masuk ke lubang dan tidak mudah jatuh lakukan sampai lubang terisi full Siapkan daun yang sudah dibuat Tekan bagian lubang cetakan seperti pada video ini Tekan buras agar sedikit gepeng Lalu periksa bagian ujung nasi Kemudian lipat Terima kasih telah menonton! Jika sudah cukup 3 satukan lalu ikat Cara mengikat buras yang benar seperti ini Ikat simpul sepatu secara erat kemudian gulung Tapi ada buras Lakukan dengan sedikit tekanan agar buras tidak mudah lepas Lepas ikatan simpul tali kemudian satukan dan kembali lakukan ikatan sepatu dengan erat agar saat membuka buras lebih mudah Teknik kedua membungkus buras dengan cara manual seperti ini Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya hampir sama seperti langkah pertama Langkah terakhir memasak buras terlebih dahulu Langkah terakhir memasak buras dimasukkan ke dalam langa terlebih dahulu Masukkan daun yang tidak terpakai secukupnya Fungsinya menghindari di bagian bawah buras yang gosong Kemudian masukkan air dan masak 4-6 jam tergantung banyaknya buras Sebaiknya gunakan belanga yang besar karena saya tidak punya jati saya pakai belanga seperti ini Bura sudah masak dan airnya sudah saya buang Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, komentar, share dan subscribe Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru di channel saya Burasnya tidak lembek, rasanya anak dan tahan lama Terima kasih sudah menonton video ini